Saran ini disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmiji saat meresmikan penggunaan kantor cabang pembantu Bank Kalbar di Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas pada Senin kemarin. Bank Kalbar dinilai memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, terlihat dari dana masyarakat yang disimpan lebih besar dari dana yang disalurkan kepada masyarakat. Akan tetapi, menurut Sutarmiji, hal tersebut dalam operasional bank tidak pas. Karena dengan banyaknya kredit, maka akan semakin membantu usaha masyarakat, kemudian akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang disimpan di Bank Kalbar lebih besar dari dana yang disalurkan Bank Kalbar ke masyarakat. Ini dalam operasional bank, kalau menurut saya tidak pas. Harusnya Bank Kalbar yang lebih banyak menyalurkan kredit dibandingkan dengan uang masyarakat yang masuk. Karena kalau terlalu banyak uang masyarakat yang masuk, bagus sih, masyarakatnya dari sisi masyarakat, kesadaran untuk menabung bagus. Tapi Bank Kalbarnya harus mampu menyalurkan kembali jadi kredit. Nah, itu yang masih belum. Direktur utama Bank Kalbar, Rokidi, mengatakan penyaluran kredit bagi masyarakat akan menjadi perhatiannya, karena sebuah bank tidak hanya terkonsentrasi untuk menghimpun dana. Pansi terhadap kredit ini kepada masyarakat. Caranya bagaimana? Selain ada kredit konsumsi, kami juga ada kredit produktif. Nah, sekarang di galakangan pemerintah ini kan UMKM. Nah, di UMKM inilah yang nanti akan kami kejoh untuk bisa memaksimalkan, membantu masyarakat dalam hal pembiayaan untuk usahanya. Caranya bagaimana? Nanti kita akan kerjasama dengan UMKM Center yang ada di Kabupaten. Keberadaan Bank Kalbar diharapkan memudahkan masyarakat untuk dapat memanfaatkan produk dan jasa perbankan daerah tersebut. Maulid Puntipi memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih.